Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Batalion Infantri Pararider 330 Tridharma Nagrek Kabupaten Bandung. Secara khusus, Prabowo memberikan arahan pembekalan serta motivasi kepada prajurit yang akan diberangkatkan ke Papua untuk menjaga perbatasan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto berkunjung ke Batalion Infantri Pararider 330 Tridharma Padakamisiang. Prabowo tiba di markas yang terletak di Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung dengan menggunakan helikopter Super Puma. Didampingi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Prabowo langsung memasuki aula yang telah dipenuhi oleh lebih dari 200 anggota Yonif Pararider 330 Tridharma. Para prajurit ini akan diberangkatkan untuk menjaga perbatasan Papua dengan Papua New Guinea. Dalam sambutannya, Prabowo bercerita bahwa saat masih bertugas dulu, dirinya pernah memimpin Yonif Pararider 330 Tridharma sebagai Satgas Khusus Pembebasan Sandra. Untuk itu, Prabowo mengingatkan agar para prajurit mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan selalu waspada serta peka dengan kondisi selama bertugas di daerah operasi. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pasukan yang akan berdina selama lebih dari 6 bulan ini. Kementerian Pertahanan akan mendukung secara material, moral dan yang paling utama alutsista. Prabowo juga berjanji akan mengunjungi para prajurit yang bertugas langsung di daerah operasi. Prabowo mengingatkan kepada prajurit yang bertugas di bawah Komando Komandan Batalion 330 Tridharma, Mayor Infantri Deddy Pungki Irawanto, untuk selalu menjaga nama baik batalion serta TNI Angkatan Darat saat bertugas. Chandra Febriana, Kabupaten Bandung